Pameran kuku terbesar tergelar di Tokyo, Jepang. Ya, bertajuk Tokyo Nail Expo, kuku berlukis kucing kesayangan. Ini juga aplikasi kuku tiga dimensi yang jauh dari kata biasa. Ini ada di sana. Unik, eksentrik, dan spektakuler. Yap, tak ada yang biasa di sini. Semua kuku tampil meriah, penuh beragam ornamen, dan aneka pernik. Bertajuk Tokyo Nail Expo atau Pameran Kuku Tokyo 2014, inilah ajang tampilnya perkembangan baru di dunia seni rias kuku. Bukan sekedar saling kunjung hasil kreasi, acara juga menjadi area kompetisi. Para seniman dan perancangnya pun maksimal hadirkan desain terbaik mereka. Dalam industri ini, pameran kuku di Tokyo merupakan gelaran yang terbesar di dunia. Seni menghias kuku di Jepang sendiri merupakan yang berkembang paling pesat. Terutama, sejak asosiasi pekerja seni kuku berdiri 30 tahun lalu. Di Jepang terdapat sedikitnya 20 ribu salon perawatan dan kecantikan kuku, dengan tak kurang 60 ribu seniman dan tenaga kerja. Dulu bahan baku dan aksesoris kuku masih diimpor dari Amerika Serikat. Kini sebagian besar merupakan produk dalam negeri. Ini semua tak lepas dari pesatnya pertumbuhan dunia fashion, juga karena bagi kaum hawa negeri Sakura, peranan kuku sangat penting dalam penampilan. Tak hanya menikmati kreasi terkini, dalam pameran ini pengunjung juga bisa langsung mengaplikasi tren terbarunya. Seperti menjajar warna terkini dan kombinasinya, mencoba pernik-pernik dan aneka hiasan, juga menukis kuku dengan desain sesuai keinginan. Termasuk memindahkan foto diri, keluarga tercinta, hingga satu kesayangan ke permukaan jemari, dalam wujud dua bahkan tiga dimensi. Ini akan memiliki 20-30 menit untuk satu nil. Kuku akrilik ini, 3D art, bisa memiliki 30 menit per nil. Jadi, Anda hanya menggantikan itu dengan berapa banyak nil yang Anda akan melakukan, which is why most of our customers when they're having the more intricate artwork, they're not going to do it on every now. Selain menghias, pengunjung juga bisa nikmati perawatan tangan dan kuku. Pameran kuku 2014 berlangsung mulai hari Minggu hingga awal pekan ini. Terima kasih telah menonton!